Malam Nisbu Syakban adalah salah satu daripada empat malam yang dimuliakan Allah SWT. Empat malam tersebut adalah malam Hari Raya Aidul Fitri, yang kedua malam Hari Raya Aidul Adha, yang ketiga malam Lailatul Qadar, yang keempat malam Nisbu Syakban. Dua malam dari empat itu merupakan malam Hari Raya-nya manusia, yaitu Eidul Adha dan Eidul Fitri. Dan dua malam berikutnya, yaitu Lailatul Qadar dan Malam Nisbu Syakban, adalah malamnya para malaikat-malaikat Allah, malamnya atau hari rayanya para malaikat-malaikat Allah SWT. Jadi malam esok merupakan hari raya bagi malaikat-malaikat Allah SWT, selain Lailatul Qadar. Berbicara tentang kemuliaan malam Nisbu Syakban, dalam sebuah riwayat, Nabi Isa AS pernah berjalan di satu gunung, lalu di gunung itu Nabi Isa melihat ada satu buah batu besar, satu buah batu besar, di mana batu besar itu berwarna hijau, seperti zamrut, menurut riwayat berwarna putih, seperti susu. Karena terpesona dengan keindahan batu itu, yang memancarkan warna hijau seperti zamrut tadi, Nabi Isa terus memandang kepada batu itu, dan beliau mengelilingi batu tersebut. Lalu Allah berwahyu kepada Nabi Isa. Wahai Nabi Isa, wujar Allah, apakah engkau ingin melihat yang lebih menakjubkan daripada batu itu? Nabi Isa pun menganggup, ingin melihat apa yang lebih menakjubkan, apa yang lebih indah daripada batu yang memancarkan warna hijau yang begitu indah tadi. Maka batu yang besar tadi, tiba-tiba terbelah. Terbelah. Dan dari batu itu, ada seseorang. Di dalam batu yang terbelah tadi, ternyata ada seseorang, yang sedang duduk bersilah, berzikir, bertasbih, memuji Allah SWT. Ternyata dalam batu itu ada orangnya, ada manusianya. Dan manusia itu, dia sedang berzikir, bertasbih, memuji, beribadat kepada Allah. Hadirin hadirat yang berahmati Allah. Lalu terjadilah dialog, pembicaraan antara Nabi Isa dan orang tersebut. Ujar Nabi Isa, berapa lama engkau telah berada di dalam batu? Ujar si orang tadi, aku telah berada dalam batu ini kurang lebih 400 tahun. 400 tahun berada dalam batu untuk berzikir, beribadat kepada Allah SWT. Lalu ujar Nabi Isa, bagaimana engkau makan? Ujar si orang tadi, apabila aku menginginkan sesuatu, baru tagaritik terlintas di hatiku, ingin makan ini, Allah sudah menyiapkan. Baru terlintas di hati, handak makan ini, Allah sudah menyiapkan. Dan ujar Nabi Isa, bagaimana engkau hidup dalam batu yang sempit ini? Ujar seorang tadi, sebenarnya dengan kuasa Allah, di dalam batu ini lebih luas daripada bumi dan isinya. Kemana pun aku ingin, langsung. Artinya ini kada sempit dalam batu itu. Di dalam batu itu dengan kuasa Allah, si laki-laki tadi merasakan luas. Yang begitu sangat, sampai dia merasa luasnya itu lebih luas daripada bumi. Inilah kuasa Allah SWT. Akhirnya, Nabi Isa munajat kepada Allah. Wahai Allah SWT, adakah orang yang lebih mulia daripada orang yang beribadat di dalam batu, selama 400 tahun tadi? Artinya Nabi Isa begitu kagum dengan orang tadi. Nabi Isa begitu mengagumi dengan orang tersebut. Sampai Nabi Isa menganggap orang tadi sangat mulia. Begitu mulia kedudukannya di sisi Allah SWT. Tidak ada yang lebih mulia daripada orang tersebut pada anggapan Nabi Isa. Lalu Nabi Isa ketika munajatnya itu dikatakan oleh Allah SWT. Hujar Allah SWT, Wahai Isa, Wahai Isa, ketahuilah bahwasannya seorang dari umat Muhammad yang apabila beribadah di malam nisbu sya'ban, maka kedudukannya lebih mulia daripada hambaku yang beribadah selama 400 tahun dalam batu itu. Seorang dari umat kekasihiku Muhammad apabila mau beribadah di malam nisbu sya'ban, maka kedudukannya di sisiku, ujar Allah, lebih mulia daripada hambaku yang beribadah dalam batu tadi selama 400 tahun. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Itulah kemuliaan umat Rasulullah. Kita sangat bersyukur kepada Allah bahwa kita dijadikan oleh Allah bagian daripada umat kekasihnya Muhammad SAW. Dan ini kada kita minta. Allah telah menganugerahi kepada kita ni'mat yang besar. Allah telah memilih kita bagian dari umat Rasulullah. Allah telah memberikan kepada kita ni'mat yang agung bahwa kita dipilihnya menjadi bagian daripada umat kekasihnya Muhammad SAW. ketika umat Nabi lain 400 tahun beribadah dalam sebuah biji batu. Dia habiskan waktunya untuk ibadah dalam sebuah biji batu tadi selama 400 tahun. Kita sebagai umat Rasulullah hanya dengan satu malam beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, mengingat keagungan Allah, bertakaruk mendekatkan diri kepada Allah. hanya satu malam, yaitu malam Nisbu Syakban. Maka Allah akan memberikan kepada kita kemuliaan, melebihi daripada orang yang beribadah kepada Allah selama 400 tahun. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah SWT. karena itu banyak amalan-amalan yang diajarkan para guru-guru kita, para pendahulu-pendahulu kita, para salaf kita, yang dengan amalan itu mudah-mudahan kita menjadi hamba yang dicintai Allah dan dicintai Rasulullah. Kita menjadi hamba yang dekat kepada Allah. Kita menjadi hamba yang dekat dengan Rasulullah SAW. Paling tidak malam besok sebagaimana yang diajarkan oleh para guru-guru kita, kita sembahyang maghrib berjamaah, kita becah yasin tiga kali dengan niat pertama, dipanjangan umur untuk taat ibadah, diberi rizki yang halal dan berkah. Yang ketiga, kita berharap untuk diwafatkan dalam keadaan khusnul khatimah. Kemudian, di sambungan sholat isya berjamaah, karena Nabi mengatakan, man sallal isya fi jamaatin faka'annama ahya nismal lain. Awkamaqal, siapa sembiang isya berjamaah, seakan-akan dia menghidupkan separum malam dengan ibadah. Kemudian lagi, banyak ulama-ulama menganjurkan agar kita melaksanakan sholat hajat, sholat, sholat tasbih. Sholat tasbih. Dimana, sholat tasbih ini merupakan amalan yang diberikan Rasulullah kepada paman tercintasi din, yaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Ujar Nabi kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, Rasulullah mengatakan kepada paman tercinta sidin, Ya Abbas Ya Abbas Ya Amma Ala Uthik Ala Amnahuk Ala Ahbuk Wahai Abbas Wahai Pamanku Apa tidakkah aku berikan kepada pian Ala Amnahuka Ala Ahbuk Apa tidakkah aku berikan kepada pian ujar Nabi Apa yang diberikan Sepuluh perkara Iza Anta faalta zalik apabila pian menggawin ituna wa farallahu laka zambak Allah ampuni bagi pian dosa pian awalahu yang awalnya wa akhirahu yang akhirnya qadimahu yang tadahulunya wa hadithahu yang hanyarnya khataahu yang tersalahnya wa amdahu yang senghajaknya saghirahu wa kabirahu yang kecil dan besarnya sirrah wa alaniyata yang rahasia dan terang-terangnya Apa? Yaitu sembah yang tasbih Sembah yang tasbih Itu sembah yang tasbih Disebut Nabi Sepuluh Perkaran apa? Tiba diri betasbih Apalagi rokok betasbih Itidal betasbih Sujud pertama betasbih Duduk antara dua sujud betasbih Sujud kedua betasbih Duduk istirahat sebelum berdiri betasbih Dan itu 10 10 10 15 15 itu berdiri Bila digawin itu 10 macam Dosa Terakhir Dosa Lawas Dosa Hanyar Dosa Sengaja Dosa Dosa Halus Dosa Ganal Dosa Terang-terangan Dosa Sembunyi Sembunyi Artinya 10 macam dosa Terhapus Dengan Sembunyi Sembunyi Tasbih Itu Sembunyi 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 Dengan kita Menggawi Tasbih Sepuluh macam Dosa Terhapus Dan ini Nabi Bila 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 Tasbih Bagus 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 Seminggu Sekali Sebulan Sekali Bila Kadakawa Sebulan Sekali Setahun Sekali Lalu Kenapa Para Ulama Kita Memilih Malam Nisbu Syaban Karena Malam Nisbu Syaban Itu Adalah Malam Tutup Buku Setahunan Lalu Dibuka Buku Hanyar Nah Dengan Kita Menggawi Sembunyi Tasbih Tadi Dosa Dosa Kita Terhapus Sehingga Buku Hanyar Dibuka Beresih Buku Hanyar Beresih Daripada Dosa Dan Kita Berharap Dengan Awalnya Itu Bersih Tambah Dan Zikir Kita Tambah Selain Sembilan Tasbih Artinya Dosa Dosa Selama Setahun Sebelumnya Bersih Sepuluh Macam Kita Tambah Zikir Macam Tambah Zikir Diajarkan Guru Ulama Kita Maka Apabila Di Awalnya Itu Baik Maka Berharap Kita Sampai Ke Akhir Menjadi Baik Siapa Bercahaya Awalnya Siapa Bercahaya Permulaannya Bercahaya Pula Kesudahannya Bercahaya Pula Kesukaannya Dan Alhamdulillah Ulun Dapat Ijahsah Daripada Guru Ulun Tuhan Guru Haji Muhammad Abrar Dahlan Tentang Riwayat Hadith Daripada Sembayang Tasbih Ini Sehingga InsyaAllah Apabila Kita Menggawi Malam Besok Sembayang Tasbih Ini Ittisal Tersambung Dengan Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wasallam Amalan Yang Besanat Atau Kada itu Beda Amalan Yang Besanat Lawan Kada itu Beda Karena Amalan Setiap Amal Apabila Sanat Tersambung Lawan Nabi Seperti Matarantai Apabila Kita Tersambung Dengan Nabi Di atas Para Wali-wali Di bawah Kita Beingkot Walaupun Kita Begerak Sedikit Begerak Maka Akan Menggerak Yang Di atas Artinya Apa Walaupun Sembayang Tasbih Kita Kada Sempurna Kurang Kusyuk Kurang Bacaannya Atau Kurang Segala-galanya Kurang Segala-galanya Amal Kita Kurang Segala-galanya Ibadah Kita Tapi Amalan Kita Wiritan Kita Ini Tersambung Dengan Rasulullah Maka Tetap Akan Menggerakkan Berkah Dari Nabi Sampai Ke Kita Ini Bidanya Amal Bila Beijesah Besanat Lawan Kada Jadi Kita Setahun Sekali Tapi Kita Beijesah Besanat Tersambung Matarantai Kepada Baginda Nabi Maka Itu Akan Jauh Lebih Bernilai Di sisi Allah Daripada Orang Amalnya Tersambung Sampai Kepada Baginda Nabi S.A.W Bismillahirrahmanirrahim Ulun Riwayatkan Hadis Tentang Semenang Tasbih Ini Daripada Guru Ulun Tuan Guru Haji Muhammad Abd al-Dahlan Beliau Daripada Guru Syedin Sheikh Muhammad Yasin Padang Sheikh Yasin Daripada Abdul Hassan Ali Bin Falih Al-Zahiri Beliau Daripada Ibrahim Bin Sulaiman Al-Hanafi Beliau Daripada Sheikh Muhammad Bin Abdullah Al-Makki Al-Amir Al-Hambali Beliau Daripada Sheikh Abdul Razak Al-Bakari Al-Husaini Beliau Daripada Sheikh Sejid Ahmad Bin Muhammad Sharif Al-Ahdal Beliau Daripada Sejid Hamid Bin Umar Al-Munaffir Al-Alawi Al-Tarimi Beliau Daripada Sejid Abdullah Bin Umar Bin Abdillah Al-Hinduan Al-Alawi Beliau Daripada Sejid Abdullah Bin Al-Alawi Al-Haddad Jadi Ini Sanat Kita Sampai Kepada Imam Abdullah Bin Al-Alawi Al-Haddad Pengarah Ratif Haddad Yang kita Baca Habis Maghrib Tadi Beliau Daripada Sheikh Ahmad Bin Muhammad Al-Qushashi Beliau Daripada Sayyidi Abdul Mawahib Ahmad Bin Ali Al-Abbasi Beliau Daripada Sayyidi Hissamuddin Al-Muttaqi Beliau Daripada Sheikh Abdul Wahab Bin Ahmad As-Sya'arani Beliau Daripada Imam Jalaluddin As-Suyuti Beliau Daripada Guru Sidin Umul Fadhal Muhajir Binti Muhammad Al-Makdasiyah Beliau Daripada Sayyidi Muhammad Bin Ahmad Beliau Daripada Sayyidi Abdul Hassan Ali Al-Raki Beliau Daripada Abdul Qasim Abdul Rahman Bimak Al-Tarab Beliau Daripada Abdul Sayyidi Ali Bin Muhammad Beliau Daripada Ismail Bin Muhammad Beliau Daripada Sayyidi Abu Daud Sulaiman Bin Ash'ad As-Sidistani Beliau Daripada Abdul Rahman Bin Bishir An-Naysaburi Beliau Daripada Sayyidi Muhammad Bin Abdul Aziz Beliau Daripada Sayyidi Hakam Bin Aban Beliau Daripada Sayyidi Naikrimah Beliau Daripada Sayyidi Abdullah Bin Abbas Sayyidi Abdullah Bin Abbas Daripada Abbas Idin Sayyidi Abbas Bin Abdul Muttalib Sayyidi Abbas Bin Abdul Muttalib Daripada Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wasallam Dengan Sanat Nang Ulun Bacakan Tadi Ulun Riwayatkan Ulun Ijazahkan Sembah Yang Tasbih Lawan Pian Pian Baratan Nah Kemudian Ini Ada Amalan Nang Bagus Dibaca Pertama La ilaha ila anta Subhanaka Innikuntum Min Al-Zalimin Itu Dibaca 2375 Kali Ini Gunanya Setahunan Karena Kita Akan Allah Beri Rizki Yang Berlimpah Allah Hindarkan Kita Dari Kesusahan Allah Hindarkan Kita Dari Kesulitan Pokoknya Apa Masalah Kehidupan Pasti Ada Jalan Keluar Selama Setahunan Dijamin Tapi Bacanya Bujur Wujur La ilaha ila anta Subhanaka Innikuntum Min Al-Zalimin 2375 Kali La ilaha ila anta Subhanaka Innikuntum Min Al-Zalimin 2375 Kali Kemudian Allah Seribu Kali Pulang Bila Angka Nol Ujar Guru Ulun Bila Kita Kada Kawa Ini Tiga Kali Kalo Nolnya Kawa Dikurangi Sebigi Nolnya Nah Kortingannya Ini Kan Seribu Kali Kalo Amalan Bila Angka Nol Berjijir Kawa Dikurangi Sebigi Nolnya Jadi Nang Seribu Jadi Seratus Tengurihing Mendengar Pas Kanda Artinya Bagus nih Allah Mugfirli Warham Nol Ya Allah Ampuni Ulun Sayangi Ulun Terima Tubat Ulun Bila Kawa Seribu Seribu Kurangin Nolnya Saya Bikin Seratus Allah Mugfirli Dhnubi Wali Walid Ya Wali Ashab Al-Hukuki Al-Yah Ya Allah Ampuni Bagiku Dusaku Kuitanku Dusa Kuitanku Dosa orang yang punya hak atasku Ini mendoakan Kita ini mendoakan Kuitanku Mendoakan orang yang ada hak Lawan kita Yang kita kuya Kita sambatinya Ini kena hari kiamat Kita nyaman berurusan Ini Karena kita mendoakan Ini Ini penebus dosa kita Kefarad kita Lawan Ini Ini Seribu kali juga Tapi Ditulisipeng Seratus kali Boleh juga Allah Ma'inni Asaluka Husnal Khatima Wa'udhubika Min Suyil Khatima Ya Allah Ulun minta Mati Husnal Khatima Baca Seratus kali Bila Kadakawa Kurangin Nolnya Sabigi Jadi Sepuluh Bisa memilih Sepuluh Allah Majassir Lizi Arat Makkah Wal Madinah Bi Barakat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Allah Mudahakan Bagi Ulun Ziarah Makkah Madinah Dan Berkat Nabi Muhammad Sallallahu Ini Tempul Awal Tahun Buku Hanyar Buku Hanyar Masih Minta Baca Seratus kali Bila Kadakawa Bang Kurangin Nolnya Sabigi Assalatu Wassalamualaika Ya Sayyidi Rasulullah Khudbiya Diqlad Hilati Adrikni Salawat Dan Salamat Tesbiyan Wahai Patuan Wahai Rasulullah Pegang Tangan Ulun Sedikit Benar Upaya Ulun Sudah Ulun Bila Ada Piyan Bila Ada Piyan Yang Megang Tangan Ulun Celaka Ulun Adrikni Dapati Ulun Baca Seratus Kali Atau Sepuluh Kali Ini Saya Kira Ada Itisal Rohani Kita Lawan Rasulullah Subhanallah Mil Al-Mizan Umun Tal'i'ilmi Wabla Rizza Wazin Tar-Rashik Wazin Tar-Rashik Wallah Ilah Mil Al-Mizan Umun Tal'i'ilmi Wabla Rizza Wazin Ar-Rashik Wallah Akbar Mil Al-Mizan Umun Tal'i'ilmi Wabla Rizza Wazin Yang ketujuh Ya Fatah Ya Razak Ya Alim Wahai Tuhan Yang Maha Pembuka Ya Razak Tuhan Yang Maha Pemberi Rizki Ya Alim Tuhan Yang Maha Mengetahui Ini Saya kira dapat Rizki Hisi Harta Rizki Yang Maknawi Ilmu Seratus Kali Atau Sepuluh Kali Ini Nyamannya Bila Beguru Jadi Guru Menjelisakan Nang Seratus Jadi Sepuluh Ini Nyamannya Bisi Guru Amun Tahu Baca Seratus Bisa Kita Amal Cuman Kalapahi Di atas Nolnya 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 2375 Nolnya Lalu Harus Sempurna Komplet Nolnya Ayo Kurangi Nolnya Sebagai Kisah Bagi Bapak 100 Kali Atau Sepuluh Kali Jadi Ini Ijazah Dari Guru Guru Kita Mudah Kawa Diamalkan